. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia atau Liter PPTKA, TPA BKPRM IK Bupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan wisuda santri dan santriwati untuk anak-anak sekecamatan Sungai Raya di Gedung Serbaguna Binjai Datu, Desa Batang Kulur Kanan Kecamatan Sungai Raya yang diikuti oleh 83 orang peserta, Sabtu 20 November 2021. Pelaksanaan wisuda kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan se-Kabupaten. Karena masih suasana pandemi COVID-19, untuk mengantisipasi jumlah peserta wisuda yang terlalu banyak, maka dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Menurut Direktur Daerah LPPTKA, TPA BKPRM IK Bupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Talib, pelaksanaan wisuda kali ini merupakan penyelenggaraan ketiga setelah dua kecamatan sebelumnya yakni Daha Utara dan Daha Selatan. Dalam sambutannya camat Sungai Raya Haji Mawardi, mengharapkan agar kelak para santri yang diwisuda hari ini bisa menerapkan Al-Quran dalam melanjutkan studinya. Dikatakannya pula, atas nama pemerintah daerah selaku pemerintah kecamatan, mengapresiasi dan turut berbangga atas dilaksanakannya wisuda anak-anak ini, dengan harapan nantinya bisa menjadi generasi yang berahlak sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran. Pertama-tama mengucapkan terima kasih, khususnya kepada panitia yang telah menaksanakan kegiatan ini, selaku kecamatan di kecamatan Sungai Raya ini, maka kegiatan-kegiatan seperti ini diteruskan, dilanjutkan agar banung wakita, banung wakita di Sungai Raya ini tetap sejuk dengan keindahan kredius-kredius keaguman. Turut hadir dalam kegiatan ini ketua MUI kecamatan Sungai Raya, perwakilan kementerian agama, para ustadz dan ustadzah pengajar sekecamatan Sungai Raya, dan orang tua wali santri. Alhamdulillah, hari ini saya merasa senang, tim liputan HSS TV melaporkan.